Pemimpin yang gila hormat Yang kadang-kadang penghormatannya itu berlebih-lebihan Nah, penghormatan yang berlebihan itu akan berefek Bahwa seorang pemimpin atau seorang raja Akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat dibutuhkan Menjadi orang yang sangat-sangat penting Nah, sehingga dia seringkali menuntut hal-hal yang melampaui batas Jadi, pemimpin seringkali lupa bahwa Sebagai pemimpin, dia sebenarnya hanya pelayan rakyat Bukan yang meminta untuk dilayani oleh rakyat Jadi, rakyatlah yang merupakan Tuhan dari seorang pemimpin Nah, karena dia gila hormat Maka dia kemudian merasa bahwa dirinya lah yang harus dihormati Bukan rakyat Jadi, sebenarnya rakyat adalah Tuhan Karena jumlahnya banyak Maka Tuhan ini dipercayakan kepada seseorang Yang bisa dianggap sebagai Tuhan mereka Yaitu pemimpin atau raja Tapi, karena pemimpin itu gila hormat Maka dia tidak lupa Maka dia lupa bahwa sebenarnya Kehormatannya itu Karena kebaikan rakyat yang telah memilih Sebagai pemimpin Nah, sebagai raja Memang seringkali ada kehormatan-kehormatan Yang diumpamakan dia seperti Dewa Raja tadi Jadi, seorang pemimpin atau raja Wah, ini adalah titisan dewa Jadi, sebenarnya dia berada pada titik kamuflase Titik kebohongan Dengan pujian-pujian yang terlalu dibesar-besarkan Nah, sehingga dia akhirnya secara berangsur-angsur sebenarnya Memupuk dirinya sebagai seorang yang gila hormat Jadi, kalau pemimpin sudah gila hormat Biasanya dia menuntut orang lain Untuk lebih menghormati dirinya Tetapi, dia lupa bahwa dia juga harus menghormati rakyatnya Dengan memperlakukan rakyatnya dengan sebaik-baiknya Rakyat tidak boleh dibikin menderita Rakyat tidak boleh dibikin miskin Rakyat tidak boleh dibuat dalam kondisi yang salah Rakyat bukan menjadi korban kambing hitam Rakyat adalah penguasa yang sesungguhnya Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!